Halo selamat sore kita lagi seperti biasa ya kita lagi di sabang komputer kita ini di depan kita udah ada yungno speedlight YN 560 ya ini yang seri empatnya kita mau coba review untuk seri empat ya sebenernya sih kalau dari seri yungno ini banyak ya ada seri tiga tentunya ada juga tipe-tipe lainnya ini yang di depan kita udah ada yungno seri empat ini kita akan coba buka dulu ya ini kelengkapannya dari yungno seri empat itu apa aja ya ini di depan kita seperti biasa kalau misalkan dari place disini ada buku panduan atau manual book ya ini kalian jika belum paham kalian bisa perajari dulu manual booknya untuk cara dan penggunaannya ya Oke yang sekarang kita mau coba review ini ada yungno seri empat di sini udah ada bawaan tasnya ya atau beg begnya ya ini kita buka aja langsung yungno seri empat di sini ada satu unit yungno seri empat ya dan disini udah ada ada bawaan bawaan orang bilang eh ini biasanya kaki bebeknya ya di sini ada ini udah ada bawaan kaki bebeknya bawaan dari yungno langsung ya seri empat ini buat kaki bebeknya dan disini kita akan coba buka yungno seri empat dari unitnya ya Oke kita ini buka dulu yungno seri empat ya YN 560 speedlight Oke disini ini Oh udah LCD ya kayak ini di bagian bawahnya seperti place-place pada umumnya ya dari email lain juga sama dan tentunya ini di bagian sampingnya ada slot buat baterai ini menggunakan baterai A2 dan di slot samping kiri ini ada slot USB ya Oke tau USB adapter buat kabel data dan disini ini ada buat inverter ya atau sambungan ke trigger Oke kita ini menggunakan baterai A2 ya di depan sudah ada kita akan coba dulu untuk pengetesan ke yungno speedlight seri empat ini ya ini biasa eh min plusnya saya harus diperhatikan untuk penggunaan dari flash pasti ke menggunakan baterai A2 ya Oke kita ini udah pasang untuk baterainya dan disini kita coba untuk tekan tombol power atau ons di sini akan muncul untuk tombol pengetesannya di sini merah berarti udah ready kalian bisa coba langsung ya dan disini ini kita atur dulu untuk multinya ini ini kita nyalain dulu untuk modenya ini kita di manual Oke atur satu per satu ini berarti eh flashnya tertinggi ya dan disini ada buat jumnya kita atur dulu untuk jumnya ini sekitar 50 mm ya dan untuk kapasitas plus dari flashnya disini kita atur dulu di mode 128 kita atur di manual satu persatu aja ini kita coba tes tentunya untuk pengetesannya ini pakai tombol yang merah ya tombol ready kita tes dulu Oke sudah terlihat di gambar ini untuk pengetesannya dari yungno seri 4 ya Oke sudah terlihat ya disini dan tidak lupa disini dilengkapin dengan filter ya untuk perdo pencahayaan pencahayaan atau mengurangi sinar kontras ya dari cahaya matahari atau misalkan cahaya lampu tentunya untuk penggunaan dari seri yungno 4 ini lebih mudah lebih fleksibel ya dibandingkan seri-seri lainnya atau misalkan merk-merk lainnya kita rekomendasiin disini untuk GN nya ini 58 dan kapasitas ini 1 banding 1 1 sampai 128 jadi kapasitasnya ini bisa dirubah-rubah kalian setting langsung dari flashnya ini disini ada mode jadi modenya ini bisa dinaik turun ya oke untuk modenya disini ini kita di manual aja oke ini 1 2 oke di 2 4 8 16 jadi ini sepertinya kelipatan genap ya jadi kalau dari 16 ini biasa ke 32 nanti untuk ini naik lagi ke 64 jadi kalian setting aja langsung untuk penggunaannya dan disini ada buat mode slide nya disini ada TX RX sama S1 S2 jadi kalian mau pakai yang mana ya untuk penggunaan di seri yungno 4 ini ya kalian bisa coba langsung untuk barangnya ini speknya udah lumayan bagus banget ya dari seri yungno ini dan disini ada serial number ya oke di sini terlihat jelas ya serial number dari yungno 4 ya ini seperti biasa ini kebanyakan buatan Cina ya masih buatan Cina oke sekian reviewnya terima kasih semoga bermanfaat buat kalian semua yang sudah menonton ya thanks for watching ya